Hai semuanya, balik lagi sama aku Melisa di Youtube channel aku Melisa Z Di video kali ini aku mau bikin video review Ini tuh video pertama aku setelah libur lebaran kemarin Jadi kayak lumayan lama banget ya liburnya Dan baru kali ini lagi aku bikin video karena moodnya baru dapet nih Nah di video kali ini, seperti yang tadi aku bilang Aku bakalan mereview dan merekomendasikan produk deodoran Buat kalian yang punya masalah basket Atau basah ketek ya So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas tentang produknya Oke langsung aja produk deodoran yang bakalan aku bahas itu adalah dari diorex Ini dia produknya, aku punya 2 botol Yang satu udah abis sih, yang ini masih tinggal sisa dikit Nah ini produknya, dua-duanya itu sama sekali bukan endorse Sama sekali bukan sponsor Tidak di sponsor rioli siapapun Ini pure aku beli sendiri dan pake produknya Jadi ini adalah body odorizer spray Nah ini tuh packaging barunya deorex ya Buat kalian yang udah tau produknya juga Kalian pasti tau botol lamanya yang biasa Nah dia sekarang lebih bagus nih si botolnya lebih berkelas daripada produknya yang lama Dia punya dua macem, ada yang non-fragrance dan ada yang ada fragrance-nya yang warna ungu ini Ini harga produknya itu sekitar 50 ribuan Di Shopee aku belinya Oke awalnya aku beli produknya itu bukan buat diri aku sendiri Tapi buat suami aku, karena suami aku tuh tipe orang yang keringetnya berlebih Dan kalo udah sorean sampe kemalem tuh dia akhirnya jadi kayak bau badan gitu Dan produk-produk deodorant yang selama ini kita pake yang umumnya dijual Yang sering kita pake kayak Yang gak usah sebut merk ya Pokoknya yang biasa kita pake yang ampuh di kita tuh gak ampuh gitu di suami aku Jadi yaudah akhirnya aku cari-cari-cari-cari Rekomendasi produk deodorant yang nahan keringet Bisa nahan keringet Akhirnya aku cobain lah si deorex ini Karena menurut aku dia harganya lumayan affordable Lumayan masuk akal dan gak mahal-mahal banget gitu Ini isinya 60ml Dan lumayan awet Karena dia pakenya cukup 2 hari sekali aja Pengalaman aku pake produk ini Buat aku pribadi yang bukan orang yang keringet berlebih Keringetan tetep, ada bau badan juga tetep Tapi gak yang kayak gimana banget Ini tahan banget buat 2 hari pake ini Bahkan 2 hari lebih tuh aku tuh kayak masih ampuh lah di aku Tapi buat tipe orang yang keringet berlebih kayak suami aku Ini juga lumayan bisa tahan dari pagi sampai malem tuh oke Keringetnya gak berlebih dan gak bau badan Tapi kayaknya kalau besoknya tuh harus disemprot lagi gitu Apalagi kalau aktivitas di luar-keluar dia harus disemprot lagi Tapi kalau buat aku ini 2 hari tuh cukup banget Karena aku gak banyak gerak orang yang mageran Terus keringetnya juga gak banyak banget gitu Tapi ini ampuh banget sih buat nahan keringet dan bau badan tuh ampuh banget menurut aku Nah konsistensi produknya tuh kayak gini guys Eh Dia cair Tuh terus Tuh kayak ada oil-oilnya gitu gak sih keliatan kan Tuh shiny-shiny gitu Jadi gak cuma kayak cair biasa aja Nah ini tuh kalian diemin dulu Jangan dulu pake baju Kalau misalnya kalian habis pake ini Didiemin dulu Sampai dia menyerap Supaya gak lengket-lengket kena baju Supaya dia menyerap aja Nah ini tuh Kalau udah menyerap Ini tuh ada kayak sensasi Lengket-lengketnya gitu Kayak nutupin pori-pori di ketek kita gitu loh Jadi sensasinya tuh kayak kalau kalian pake primer Yang nutupin pori-pori Tuh lengket-lengket gitu Jadi dia tuh kayak Nutupin pori-pori Yang ada di ketek di ketiak Supaya gak keringetan gitu Dan untuk baunya yang maski ini Gak menyengat Kayak ada bau-bau minnya gitu loh menurut aku Tapi gak tau kenapa Aku lebih suka yang non-fragrance Daripada yang fragrance Karena Kalau pake yang fragrance Kayaknya ada kandungan apa Yang bikin aku Kadang suka gatel-gatel gitu Kalau yang fragrance tuh Aman dipake sama aku Tapi di suami aku Ini aman dua-duanya Yang fragrance maupun yang non-fragrance Oke setelah aku baca Ini tuh gak cuma buat ketiak loh Tapi dia bisa juga buat bawah lengan Dan juga telapak kaki Jadi buat kalian yang punya masalah Kaki berkeringet Dan bau kaki Ini kalian bisa juga pake Dan cara pakenya juga dia gampang banget Disemprotin Dengan jarak 10 cm Terus ditunggu aja Sampai kering Nah buat proteksi yang lebih maksimal Seperti yang tadi aku bilang Kalau misalnya kalian Keringetnya tuh berlebih Tipenya kayak suami aku Yang banjir banget Ini bisa kalian pake lagi Malemnya kan udah pake tuh Sehabis mandi sebelum tidur Karena paginya tuh bisa kalian pake lagi Gitu kalau kalian yang Keringetnya tuh bener-bener Banjir keringet Itu bisa Agak lebih lah pemakaiannya Tapi buat yang Fine-fine aja Keringetnya biasa-biasa aja Kalian cukup semprotin itu Di malam hari sebelum tidur aja Kayak aku gitu Itu bisa tahan selama 2 hari Jadi buat kalian yang punya masalah Basket atau basah ketek Waker yang inget berlebih Bawa badan berlebih Ini menurut aku Recommend Ini menurut aku recommended banget Karena produknya juga Gak terlalu mahal Harganya Masih apa ya 50 ribu Masih wajar Dan pemakaiannya juga Awet Bisa 2 hari sekali Jadi ini recommended banget So itu aja review aku Tentang Deorex Body Odorizer Spray Mask Semoga reviewnya Bermanfaat Dan semoga kalian suka sama reviewnya Jadi kalau kalian suka sama reviewnya Jangan lupa di like Jangan lupa di share Jangan lupa di komen Dan jangan lupa juga di subscribe Youtube channel aku Dan nyalain notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Jadi sekian aja video aku kali ini Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya